Walaupun pemilu serentak 2024 masih cukup lama, namun saat ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya mengoptimalkan kinerjanya guna memastikan semilu serentak 2024 mendatang dapat berjalan dengan rancan dan tidak ada kecurangan. Untuk itu Bawaslu Bangka Tengah mulai memetakan titik yang rawan akan terjadi kecurangan pada saat pemilihan pada pemilu serentak 2024 mendatang. Berdasarkan pemilu 2020 yang lalu, kecematan Pakalan Baru merupakan kecematan yang paling rawan terjadi kecurangan dan didapati ada dua TPS yang melakukan pemilihan ulang. Namun begitu, Bawaslu Bangka Tengah akan tetap berusaha dan memastikan pada pemilu serentak 2024 mendatang tidak ada lagi kecurangan pada saat hari pemilihan sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar. Kita saat ini sedang menyusun indeks kerawanan pemilu di KAPI yang selalu menjadi tolak ukur dalam menentukan kerawanan pemilu. Bangka Tengah ini kemarin di Pilkada 2020 kerawanannya pada kategori sedang. Sekarang kita lagi menyusun apakah ini nanti, karena ini riset sepaknya. Kita hanya menyampaikan data, nanti di riset oleh tim LDU. Jadi hasilnya nanti diturunkan kepada kita. Dan hasil ini biasanya akan kami komunikasikan dengan stakeholder terkait, dengan pihak Polres, dengan Pemda, dengan TNT. Dan maka mengantisipasi kondisi keamanan, terutamanya di wilayah kita. Di Bangka Tengah, kita berkecah pada pemilu 2019. Perangkalan baru ini adalah salah satu titik yang kami nyerah lawan. Mengapa? 2019 ada dua TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, makanya ketika misalnya mana titik lawannya, kita harus lihat kerawanannya dalam dimensi apa. Jadi ada berbagai dimensi. Dari titik penyelenggaraan, kemudian apakah konteks sosialnya berbeda-beda. Jadi yang kita lihat ini dalam konteksnya dari dimensi malah dulu. Setiap kerjaman itu punya dimensi yang berbeda kerawanannya. Tidak hanya itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memastikan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Dan bahwa selu Kabupaten Bangka Tengah juga telah membentuk sentra Gakumdu jika nantinya ada laporan terkait permasalahan pemilu serentak 2024 mendatang. Terikobat Bangka Tengah, Doni melaporkan.